Oke jadi untuk sebagian foto ini sudah saya kerjakan jadi untuk proses dari awalnya itu saya enggak ada karena memang belum sempat record tapi disini saya akan jelaskan dari awal biar kalian tuh lebih enak untuk memulainya ya jadi untuk langkah pertama kalian harus tentukan dulu ukurannya disini ukuran fotonya itu berapa yang pengen kalian cetak disini karena ukuran disini karena gambarnya ini sudah terlalu sangat gurem jadi sini saya gunakan untuk ukuran maksimalnya 30x20 cm itu setara dengan ukuran foto 10rs ya kalau untuk kertas biasa ukurannya itu A4 setelah kalian menentukan ukuran kalian bisa masukkan fotonya ya ini foto aslinya jadi disini masih ada logo kameranya terus juga disini disini pada bagian sini yang kotor pada bagian sini juga tidak kotor disini sudah mulai saya hilangkan ya nanti kita benerin lagi jadi kalian copy dulu layarnya ini biar menjadi dua yang satu ini dibenahi yang satu ini untuk foto aslinya jadi untuk membenahi seperti ini kita menggunakan yang namanya stem tool kalian di Photoshop cari aja yang namanya clone stem tool atau di keyboard kalian itu tombol S kita besarkan fotonya kita besarkan seperti ini penggunaan clone stamp itu sebenarnya mengambil area yang disampingnya menggunakan tombol alt ya kalian kalian guna tekan tombol alt otomatis akan muncul tanda seperti ini pada keyboard kalian seperti ini ya setelah itu kita posisikan pada area disamping yang akan kita bina ini jadi di klik sampingnya seperti ini kita ambil warnanya ini lalu kita klikkan kita alt kita lepaskan lalu kita tempel pada bagian sini kita coba ulang begini kita ambil kita lihat area disini itu warnanya apa kita ambilkan dari sampingnya baru kita tempel pada bagian yang rusak prosesnya itu seperti itu dan juga jangan lupa ya ketika kita bikin seperti ini kita harus memperhatikan itu yang namanya proporsi gambarnya jadi detailnya foto itu kalian juga harus mengira-ngira ya jangan asal tempel karena kita kali ini kita membentuk ulang sebuah foto jadi kita mengira-ngira aja eh gambarnya itu nanti jadinya jadinya seperti apa untuk memperbesar gambar memperkecil gambar seperti ini ya menggunakan kontrol alt spasi kalau untuk memperkecil kalau untuk memperbesar itu kontrol sama spasi jadi kita perlu memperkecil memperkecil memperbesar seperti ini biar tahu detailnya foto ya jadi kita nggak bisa asal tempel aja sebenarnya prosesnya itu cuma segini aja butuh ketelatinan aja jadi kita ambil menggunakan alt terus kita alt nya kita lepas kita tempelkan sedangkan kalau gambarnya itu kira-kira susah untuk menempelnya kalian bisa bikin disini lebih new layer seperti ini terus teman-teman bisa menggunakan brush tool namanya B atau brush tool ini kita kasih opacity jangan terlalu tebel 33 atau 30-an ya kita sesuaikan untuk ukurannya lingkarannya ini lingkaran dari brush terus kita ambil warna tetap menggunakan alt seperti ini terus kita sabut pelan-pelan seperti ini kita atur wajahnya seperti ini ya kembali ke stem lagi jadi kalau stem kita menggunakan layer ini kalau untuk brushnya kita menggunakan layer yang kita kasih nama brush sama stem ya biar lebih enak proses pembenahan foto seperti ini seperti ini tuh lumayan lama ya jadi butuh yang namanya ketelatenan selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!